Halo guys, sekarang aku lagi di kampus nih Dan disini aku lagi duduk-duduk di kampus Dan disini ada banyak temanku Dan disini ada teman yang mau promosiin barangnya Yang punya barang untuk dijual guys Tidak ada, tidak ada orang dibedongku di HPmu itu? Ini nih guys Guys, lihat ya Hai Hai, halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini Dina Al Munawara Penasaran kan apa yang ada di balik masker ini Untuk bisa melihat apa yang ada di balik masker ini Jumpa lagi di, kita ketemu di Anu Ange ya Saya ada tempat kayak stun-stun gitu Jadi dia itu menjual beberapa makanan khas bimadongku Yang pertama itu kayak karedokamacikendoy Yang kedua itu ada total foko Atau irisan mangga lah kayak gitu lah Terus ada kawoso itu udah namanya Kawoso itu gak ada nama Bahasa Indonesia nya ya Tapi dia itu cuma kayak Tapi kayak apa itu? Makanan yang lembut? Baras ketan kan, baras ketan itu dikukus dulu Itu dibulet dulu Terus nanti digoreng lagi pakai telur Terus ditambah lagi pakai kuah Kuah apa itu ya? Kuah Lupa saya enak kan? Kuah ketan? Enggak, enggak, bukan Dia pakai gula merah, gula aren itu kan? Oh iya Rasanya itu ya Allah mai Banget Rasanya mai Nih saya jamin rasanya Terus ada kayak urap Urap itu banyak isinya kan Kayak urap-urap biasa sih Tapi karena dia masak makanan khas Bima Ada yang agak pahit-pahit Soalnya dimasukin kayak pare-pare gitu Apa itu pare-pare? Pare kan ya Ada yang agak pahit Tapi parenya itu udah di Udah gak terlalu pahit sih Karena udah lihat saya yang manis gitu kan Bagi teman-teman yang mau mencoba Makanan-makanan khas Bima Dompu Bisa konjongin di stand kami ya Nah digomong jalan pemuda nomor 8 Bip Kayak gitu Untuk bisa kesana Hubungin aja nomor dibawah sini Oke Bip Dede guys Bentar bentar dulu harganya Oh harganya kalau buat teman-teman sekalian Rp5.000 aja Semua menu itu Rp5.000 Tapi kalau buat orang lain Di mana masarnya posi itu? Oh posi itu kan kita pakai mica Mika-nya itu kayak Ya sebesar gini Kecil? Enggak, enggak, enggak sih Terlalu kecil Kalau buat kamu itu Bisa lah Kamu nunggu sampai seahur lah Tapi makanya jangan satu porsi Kamu kalau kesana Jangan beli satu porsi aja Soalnya kita enggak menerima Kalau beli Rp5.000 Harus Rp10.000 Paling lantai Jadi ceritanya pemangsaan ya Soalnya ada uang kembalian Kalau buat kamu Bagi teman-teman Ayo ya coba Makanan khas Bima itu Paling jamin Yang pertama itu apa namanya Yang pertama Karedo Kamaci Kendoe Coba kamu Karedo Kamaci Kendoe Itu terbuat dari apa itu? Karedo Kamaci Kendoe itu dibuat pakai Roskrain Itu kayak tepung Tepung Roskrain Jadi dia dibuat-buat Terus pakai santan Santan itu Ditambahin lagi Pakai gula aren Puasa enak Ares Bener Kamu Puasa Puasa Lu Dilembak Luar Oh iya ya Puasa Lupa Itu udah bagi teman-teman Kalau kesana Gratis senyuman saya Kalau kesana ya Gratis senyuman saya Mantap guys Coba buka masuknya dulu Tidak boleh Kamu bisa Bisa lihat ini Kalau pergi ke stand saya Jangan lupa ya Di gombong Jalan Pemudang Nomor 8B Saya tunggu kehadiran Kalian di stand Guys Oke Terima kasih guys Terima kasih guys Itu adalah promosi Beli makanan Terenak untuk Buka puasa Mungkin Hanya itu yang dapat Saya sampaikan Wabillahi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ini upload nih